Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama aku. Nyalaseyo, Chalcinegocho. Semuanya baik-baik aja kan? Nah, kita baru dua hari lalu kita kelas ya. Nah, kenapa aku minta kelas lagi hari ini? Kita ngejar nih, karena minggu yang lain kan baru pada datang. Maksudnya, kelas hanggal dua itu baru mulai gitu kan? Terus kalau misalkan yang lain itu udah dari minggu-minggu sebelumnya gitu. Dari dua minggu sebelumnya. Jadi, kita ngejar biar selesainya sama. Karena nanti di akhir, setelah itu ada ujian. Dan setelah ujian itu ada, apa namanya? Ada, ada DF gitu ya. Ada yang bakal nanti pokoknya buat semuanya gitu ya. Nanti ada bakal kita ngobrol sama native kurang lebih kayak gitu. Dan nanti di situ, di pertemuan, setelah pertemuan terakhir, Sama ujian, setelah ujian sih gitu. Itu sih, beres. Nanti kita bakal kelas malam ini. Ngelanjutin kelas yang dua hari yang lalu kita pelajari. Jadi, teman-teman mungkin boleh langsung siapin bukunya sama, apa ya, pensil pastinya ya. Sama on cam, jangan lupa. Biar lebih semangat gitu, oke? Kalau akunya semangat, kalian harus lebih semangat, oke? Oke, sekarang kita bakal share, apa namanya? Kemarin kita belajar, minggu lalu kita belajar grammar ya. Minggu lalu kita belajar grammar nih, oke? Oke, kelihatan ya. Suara aku kedengeran kan ya? Oke, kedengeran ya suaranya ya. Nah, kemarin minggu... Oke, minggu lalu kita belajar grammar. Nah, belajar grammar apa? Layarnya belum ada yang ngerjain kayaknya ya. Oh, yaudah ada beberapa aku, lihat. Nah, itu ada grammar Iga, Igan, Anida, sama grammar apa? Semnika ya? Emnika ya kalau nggak salah ya. Kemarin. Emnika, kemarin kita belajar grammar Iga, Anida, sama grammar Iga, Anida. Nah, minggu ini kita bakal belajar tentang Banggap Semida. Nah, biasanya kalau kita ketemu orang tuh Banggap Semida. Tanyo aseyo, conen rie imida, conen derna imida. Banggap Semida, calutak derimida. Gitu kan? Nah, biasanya seperti itu kita perkenalan ya. Banggap Semida itu seperti salam kenal gitu. Nice to meet you. Gitu kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke yang keempat gitu ya. Di bab empat, itu ada Banggap Semida. Nah, kemarin kita udah belajar nih, Nugu. Kemarin kita udah belajar Nugu. Artinya, siapa ya. Artinya siapa. Kita belajarinnya dulu ya, vocabulary-nya. Nugu itu artinya siapa. Nah, biasanya kalau Banggap Semida, kurang lebih sama dengan Choum Bebkis Semida. Gitu kan? Kalau kita baru pertama kali ketemu. Kalau kita baru pertama kali ketemu, kita bilangnya apa? Choum Bebkis Semida. Terus, Nah, ini nice to meet you. Terus, Abis itu Banggap Semida senang bertemu denganmu. Gitu ya. Oke, tapi biasanya ini yang sering dipakai saat yang sering dipakai saat bertemu seseorang yang baru kita kenal. Gitu. Jadi, teman-teman kalau baru kenal aku nih, nanti boleh banget nih, Nyongaseyo. Gitu kan. Choum Bebkis Semida. Kita nice to meet you. Gitu kan. Nah, itu baru pertama kali kita ketemu dia nih dan belum pernah ketemu sama sekali gitu. Mau di Zoom atau mau di mana. Ketemu langsung itu juga belum pernah. Gitu ya. Terus, habis itu kita bilang, Senang bertemu denganmu Banggap Semida. Gitu kan. Oke, kita langsung coba masuk di conversation. Kita masuk ke conversation di sini. Ada Mison sama Wei. Sedang, apa? Dia ada yang memperkenalkan ya. Sonseng Nimenya memperkenalkan Mison dengan Wei. Nah, coba. Aku mau coba. Di sini ada siapa? Maulidia. Halo. Sama siapa ya? Sama di sini, Diva. Maulidia udah siap? Kedengeran nggak suaranya? Belum siap ya? Tes, tes, tes. Oke, nggak apa-apa ya, Tun. Ya, tadi izin off-camp ya. Ya, nggak masalah. Maulidia nggak denger kayaknya ya. Oke, kita masuk coba ke di sini. Ada tadi... Siapa? Kok hilang malahan jadi yang saya sebutin. Oke, kalau gitu coba Anissa sama... Anissa Humayroh sama Putri. Halo, Anissa. Denger nggak suaraku ini? Halo, Sam. Oh, kedengeran ya? Kedengeran. Oke, Putri, kedengeran? Putri tadi barusan on mic padahal. Putri on... Bisa bersuara? Oke, kayaknya Putri nggak bisa bersuara. Kita ganti deh sama-sama Anissa kalau gitu ya. Ada nih Anissa Oshin. Oshin? Oshin. Anjongaseyo. Anissa Oshin. Nih, saya manjongaseyo. Nih, oke. Ada Anissa sama-sama Anissa nih. Anissa Humayroh. Itu Mison. Anissa Oshin. Wai. Oke? Kita baca ya. Hana, dua, set. Oshin. Ngomu, imaika? Seu cingu, iyongsu, imida. Jaem. Uang, seusah, Sam. Oke, berlant, berlant ya. Joem. 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 Joem, belb. Joem, belb. Selamat menikmati 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 Itu artinya Selamat menikmati Terus Jadi dia karena Kita sudah pelajari Ini beberapa Yang berhubungan Nah, dari Oda Berarti yang tadi ini Berarti yang tadi ini Berarti yang tadi ini dia datang ya Data Data yang mana gambarnya Nomor berapa? Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 Mokta 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 Nomor 5 Nomor 5 Poseidah Nomor 5 Nomor 3 Nomor 3 Namor 3 Chahadah Nomor 1 Nomor 1 Insahadah Oke, gampang ya. Nah, ini tadi udah diingat pokoknya jangan lupa. Di sini tadi. Sekarang coba ya. Coba Riva Kamil. Riva Kamil, halo. Oke, coba baca dari nomor satu sampai nomor lima. Oke, carasoyo. Coba, siapa? Rahman, Rahmania. Halo? Dengar gak dia? Maulidia Rahmania Azhara. Kedengeran suaranya? Connecting audio. Oh, gak bisa, gak ada suaranya. Oke. Kita masuk ke siapa? Anissa. Tadi udah ya, Putri belum nih. Putri Nur. Putri Nur. Nyal seyo. Nyal seyo. Oke, coba baca dari nomor satu sampai nomor enam sampai nomor sepuluh. Apa ini bacanya? Kedengeran gak suaranya? Halo, Sen. Ah, kedengeran-kedengeran sekarang. Bentar-bentar. Oke. Sambil minum bisa lagi. Oke, Putri lewat dulu deh. Kalau enggak nanti kita masuk sambil siapin mic-nya dulu. Nanti tetap ngomong juga kok. Tenang aja. Sekarang kita lewat coba. Ada Rizka Aulia. Rizka Aulia. Rizka Aulia. Rizka Aulia. Rizka Aulia. Oke, Rizka Aulia. Kita lewat dulu. Coba. Wahyu. Hadir, Sam. Oke, dari nomor enam sampai nomor sepuluh. Coba. Mokta. D. Ipta. D. Deta. Oke. Iqta. D. Seda. Oke, caras. Semnida. Oke, kita tadi udah belajar ya. Sepuluh. Apa namanya? Kata kerja. Ini yang sering banget keluar. Jadi, kalian harus apal nih. Kalau tulisan-tulisannya. Dan nanti digabungkan dengan. Grammernya. Gitu ya. Nah, kita belum masuk kan ke. Semnida sama semnika. Gitu kan. Nah, sebenarnya kemarin udah hampir-hampir. Imnika. Nah, ini sekarang pake semnida. Semnida. Semnika. Oke. Sebenarnya apa bedanya sama yang kemarin? Sebenarnya nggak ada bedanya. Kurang lebih nggak ada bedanya. Itu grammar yang dipakai memang untuk formal gitu. Jadi, kalian kalau menggabungkan. Kata kerjanya tadi. Itu harus. Maksudnya kita kan nggak bisa ngomong kada doang gitu ya. Ke orang. Nah, itu nggak sopan. Nah, kita harus pakai grammar. Untuk memberi kata itu menjadi kata yang sopan gitu ya. Oke. Di sini ada kata. Kita masuk ya. Semnida atau amnida. Nah, bedanya apa semnida sama amnida? Kemarin ada yang ngomong kalau vokal. Sama non-vokal atau konsonan. Nah, itu sebenarnya sama aja. Atau kalian selalu ingat. Kalau semnida itu dipakai untuk... Nah, ini dipakai untuk tanpa... Eh, sorry. Yang ada bacimnya. Bacim itu yang di bawah ya. Nah, bacim itu yang di bawah nih. Kalau misalkan dia nggak ada bacim, itu pakainya amnida. Tanpa bacim. Atau konsonan bisa dibilang juga. Kalau semnida, itu yang ada bacim. Kalau ada bacimnya, maksudnya ada yang di bawah nih kayak ops gini ya. Itu pakainya semnida. Oke, coba kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebentar ya. Kita masuk ke contoh soal di sini. Hakkyo e kamnida. Berarti? Dari kada ya. Hakkyo. Artinya sekolah. Hakkyo itu artinya sekolah. Terus di sini ada hakkyo e kamnida. Saya pergi ke sekolah. Kada ya. Pergi tadi ya. Kada. Saya pergi ke sekolah. Jadi, dia nggak ada bacim nih. Kada. Berarti nggak ada bacim. Danya kan udah dihapus. Kalau udah nggak pernah dipakai. Nah, di sini langsung masukin B sama nida. Tapi dibacanya bukan kapnida. Ingat, ini dibacanya yaitu kamnida. Emnida ya. Jadi, dia B, tapi tulisannya B, tapi dibacanya amnida. Hakkyo e kamnida. Oke. Nah, di sini ada chonun. Ki ga kemnida. Ki ga kuda. Ada yang tahu artinya ki ga kuda? Ki itu artinya tinggi. Ya. Apa? Tinggi. Nah. Terus di sini ada kuda. Tinggi badannya besar. Ya. Kalau digabungin, ini sebenarnya satu kalimat ya. Nah, ini gabungin, nggak pernah dipisahkan gitu. Ki ga kuda. Ki ga cakta. Lawannya cakta. Pendek ya. Nah, ini tinggi. Ki ga cakta. Cakta itu artinya pendek. Lawannya adalah ki ga cakta. Oke. Di sini ada chonun ki ga kemnida. Nah, kemnida. Berarti di sini ada amnida. Dia nggak ada baca, pakainya amnida ya. Terus di sini, manasho banggap semnida. Manasho. Tadi manada ya. Manasho banggap semnida. Nice to meet you. Tadi kita udah pelajarin di awal. Pakainya B ya. Bang... Jadi ini harusnya tulisannya kan banggap semnida. Kenapa dibacanya banggap semnida? N ketemu G jadinya ang. Kan kalian bisa... Biasanya di Indonesia kan nyambung. N sama G. Berarti ketemunya ang. Jadinya... Jadi di sini langsung banggap semnida. Oke. Bukan banggap semnida. Terus di sini cegi isemnida. Cek. Nah, di sini ada cegi isemnida. Cek itu buku ya. Kemarin kita udah pelajari juga. Buku. Cegi isemnida. Ijaga op semnida. Ita ya. Dari ita itu ada. Ija. Ija itu bangku. Bangku. Tukursi sama aja. Ijaga op semnida. Opta. Dari kata opta, dia jadinya di sini pake S ya. Tambahin. F op semnida. Ini ada S-nya double. Double sanksiot. Double dua. Berarti isemnida. Nah, berarti cegi isemnida. Ijaga op semnida. Oke. Dari sini udah paham ya. Penggunaan semnida sama emnida. Nah, sekarang kita masuk ke semnika sama emnika. Oke. Nah, di sini ada semnika sama emnika. Tadi udah kita pelajarin ya. B. Nikah. Berarti apa? Kemarin. Kalimat introgatif. Atau kalimat tanya. Nikah sama. Semua menggunakan kalimat tanya. Di sini ada muosul hamnika. Muodye kamnika. Gitu kan. Saconi isemnika. Hangguk cinggu ga op semnika. Siga ni mansemnida. Nah, muosul hamnika. Gitu kan. Muot. Artinya, what do you do? Apa yang sedang kamu lakukan? Muot itu apa ya? Muot. 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 Terus, apa namanya? W gitu kan. Yang lima W satu H ya. Di situ ada apa. Bagaimana gitu kan. Di sini ada Odi. Di mana ya. Odi itu di mana? Di mana. Terus. Odi ye kamnika. Di sini ada kap ya. Tulisannya B. Emnika. Kamnika. Muosul hamnika. Gitu kan. Saconi isemnika. Sacon. Itu adalah. Apa? Ada yang tahu? Dictionary. Atau kamus ya. Sacon itu kamus. Nah, sacon. Saconi isemnika. Nah, terus di sini ada. Terus di sini ada. Hangguk cinggu ga op semnika. Ya kan. Hangguk cinggu ga op semnika. Di sini ada op semnika. Ya kan. Di sini udah pake double S biasa ya. Kalau dia pake. Dia ada bacim. Pakenya semnika. Kalau tanpa bacim. Berartinya amnika. Nah, di sini ada. Sigani. Man semnika. Ya kan. Sigan artinya jam ya. Kemarin udah belajar tuh. Hangguk ya. Kemarin. Hangguk. Kita udah belajar. Korea ya. Nah, hangguk cinggu. Hangguk cinggu. Cinggu temen ya. Hangguk cinggu ga op semnika. Dia nanya. Don't you have a Korean friend? No, I don't have. Hangguk cinggu ga op semnika. Jawabannya ya. Terus. Sigani man semnika. Sigani op semnika. Sigani isemnida. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke. Kita coba dulu ya. Kita coba. Kita coba. Siapa ya? Aku mau coba. Nurila Pasha. Nurila Pasha. Ngasih yo. Nurila Pasha ga ada. Oke. Coba. Ellie. Ngasih Ellie. Ngasih Sam. Oke. Coba kita baca dari saat. Dari yang grammar semnida amnika. Semnida amnida. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Coba. Oke. Aku yu e. Kamu samnida. Kamnida. Oke. Jo nun. Giga. Kemnida. Oke. Terima kasih. Issemnida. Oke. Ijaga. Opsem. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Lee. Boleh di-off lagi? Nah, sekarang kita masuk semnikah sama amnikah. Dari tadi aku sedikit ngeliatin. Kayaknya tadi agak rempong banget ini. Aisyah. Halo, Aisyah. Jadi tadi muter-muter kamera. Jadi posisi yang enak kayaknya ya. Oke, Aisyah. Halo. Suaranya kedengeran nggak? Lah, Aisyah nggak kedengeran sekarang suaranya ya. Oke, coba yang lain. Kalau gitu. Febbs, ya Febbs. Halo, Febbs. Namanya nggak tahu siapa nih. Halo, Sam. Deirimi Moeo. Febri. Namanya siapa? Febri. Oke, Febri. Kita baca ya. Dari Moosel Hamdika sampai Sigani Mansemdika. Oke, coba. Nah, set. Moosel Hamdika. Odie Kamdika. Pajoni Ismika. Hanguk Cingguka Ismika. Obstamika. Obstamika. Si... 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 Si Gani... Mo... 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 Man... 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 Nika. Oke. Oke, Febri. Si Gani Mansemnika. Terima kasih. Carasyo. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa nih. Pertanyaan di sini yang belum terjawabkan. Nah, kemarin tadi kita sudah pakai Semnika, Semnida ya. Nah, di sini ada Insahamnida. Nah, di sini ada jawabannya Insahamnika. Contohnya ya. Sekarang kita coba nomor dua. Gambar nomor dua apa nih? Tadi apa ini? Hah? Cada. Nah, kalau pakai grammar jadinya? Kalau pakai grammar jadinya? Apa nih? Casemnika atau kacamnika? Atau kacamnida? Casemnida atau kacamnida? Kacamnida. Bapaknya? Khamnida. Betul ya. Karena nggak ada bacim. Atau dia tidak... Dia apa namanya? Tidak ada bacim di sini. Dia berarti menggunakan amnida. Nah, di sini ada Insahamnika. Berarti samain aja. Berarti kacam. Atau kacamnika. Atau kacamnika. Oke. Oke. Terus kita jawab nomor dua. Eh, nomor satu. Dan nomor dua. Ini apa tadi? Mokta. Mokta. Jadi kalau pakai grammar jadinya Mok. Ada bacimnya nih. Jadinya Mok. Moksemnida. 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 Oke. Moksemnida. Nah, terus Insahamnika. Berarti kalau di sini jadinya Mok. Moksemnika. Moksemnika. Oke, betul. Pinter. Ciar soyo. Oke, kita lanjut. Di sini ada apa nih? Dia kemana nih? Pergi atau datang? Pergi kata. Pergi. Berarti kalau pergi apa? Kada. 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 Berarti kalau pakai grammar jadinya K? Kamnida. Kamnida. Betul. Kamnida. Oke. Terus di sini ada. Untuk kalimatannya jadinya Kam. Kamnika. Kamnika. Oke. Easy, easy. Nah, sekarang kita masuk di sini. Di apa nih? Liginya apa ini? Ilda. 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 Iqta ya. Nah, kalau pakai grammar jadinya? Iqtsemida. 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 Ayo, Pak. Iqtsemida. 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 Dibacanya, jadinya? Iqtsemida. Iqtsemida. Tetap Iqtsemida ya. Kakak sama S nggak bisa ketemu dia gitu ya. Maksudnya nggak bisa dia gabung. Ini tetap dibacanya Iqtsemida. Iqtsemida. Oke. Terus abis itu di sini. Tambahin. Iqtsemida. Kalimatanya. Iqtsemida. Kecuali dia. Nah, ini Iqtsemida bentar ya. Kecuali dia pasten. Nah, kemarin kita udah belajar belum ya? Grammar yang yoso, yota gitu. Kayaknya udah ya. Nah, kecuali dia pasten. Dia dibacanya begini. Iqtsemida. Nah, ini pake yota. Iqtsemida. Berarti dia sudah membacanya. Kan kalau ini sedang membaca nih. Ya kan? Dia sudah membacanya. Berarti Iqtsemida. Nah, Iqtsemida. Karena apakah ketemu sama ang? Dia bukan ketemu sama S. Kalau ketemu sama S, dia nggak bisa nih, apa namanya, nyambung gitu. Dia nggak bisa nyambung. Jadi dia terpisah. Dibacanya Iqtsemida. L-nya tetap hilang gitu. Jadi karena ini dia nyambung sama Ios-nya, jadi dibacanya Iqtsemida. Karena ini nggak nyambung ya. Dia nggak nyambung sama S, jadi L-nya hilang. Tetap nggak dibaca. Karena dia bacanya K-nya tetap di bawah, bukan di atas. gitu ya. Jadi dibacanya Iqtsemida. Gitu ya. Nah, terus ini lanjut ya nomor lima. Apa? Sudah. Sudah. Kalau sudah berarti pakai grammar. Semnida ya. Semnida, ya. Semnida. Semnida. Terus disini berarti semnika gitu kan. Semnika. Semnika. Karena nggak ada bacim di bawahnya, ya. Nah, kemarin ada yang nanya tuh kan bahwa kalau di bawah itu pakai vowel. Sebenarnya nggak vowel aja gitu loh. Kalau yang nggak ada yang di bawahnya, bukan. Kalau nggak ada, kalau bukan vowel, berarti pakainya emnika. Nah, padahal disini nggak vowel nih. Ya kan? Tetap disini pakainya. Karena dia nggak ada bacim di bawah. Gitu. Nah, kalau nggak ada bacim seperti ini, berarti dipakainya tetap semnika. pakai up-up nika ya, bukan semnida. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut coba ke bawah lagi. Nah, disini ada percakapan nih. Cinggurul sogehago insasipsyo. Ini aku aja deh, biar cepat. James. Annyeonghashimnika. Rie si. Rie. Ne, annyeonghashimnika. James si. James. Je cinggu wei imida. Dia memperkenalkan diri. Je cinggu wei imida. Wei-inan. Choum bepkissemida. Wei imida. Rie. Manggap semnida. Rie imida. Nah, si Rie. Rie si. Nunghashimnika. Nunghashimnika. Anio. Ilbon saramimida. Nah, Ilbon. Kemarin apa Ilbon? Jepang. 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 Nunghashimnika. Oke, kita lanjut ke mana ya? Detkinan. Nunghashimnika. Nah, disini ada net. Ini pakai detki lewat aja ya berarti ya. Kita lanjut ke biar cepat. Berarti kita lanjut nih. Ini sudah keperan keempat. Kita langsung ke tambahannya. Nah, oke. Ini kita belajar baca dulu. Belajar apa? Manners. Atau belajar. Apa yang namanya? Culture ya. Belajar culture. Baca tadi Angko bilang kalau misalkan kita mau apa namanya di Korea. Itu kan kalau kita kan berjabat tangan nih. Berjabat tangan ya kan. Assalamualaikum. Atau mungkin halo gitu kan. Kita berjabat tangan. Nah, kalau di Korea itu tidak ada berjabat tangan. Tapi adalah menundukan kepala. Dan itu ada artinya gitu. Nah, disini kalau kalian lihat nih. Disini ada Yorm Do Krim Kwa Katun Insaboship Show. Nah, biasanya di Korea itu kalau kita ngobrol sama orang yang lebih tua. Kita lebih punya jabatan, bos kita, atau mungkin direktur kita, atau siapapun itu. Atau guru kita, atau profesor kita. Itu kita harus 90 derajat gitu. Untuk ingat nih, dia 90 derajat nih. Hampir 90 derajat itu untuk memberi insta, atau memberi salam gitu ya. Memberi salam itu dia 90 derajat gitu. Nah, kalau misalkan dia sesama orang yang baru pertama kali ketemu. Nah, disini dia baru pertama kali ketemu nih. Dan dia nggak kenal, tapi dia sejak, ibaratnya dia seumuran gitu ya. Dia nggak tua juga gitu kan. Nah, dia seumuran itu bisa cuma 30 derajat nih. Dia 30 derajat seperti ini. Ini 30 derajat seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah temen gitu kan. Nah, biasanya kita nggak usah pakai itu lagi. Nggak usah pakai, apa namanya, nyong asyo gitu. Nggak usah. Nah, biasanya kita dia pakai salaman yang kayak temen biasa. Hai gitu kan. Annyong gitu kan. Calcini go inni gitu kan. Pasti kayak gitu. Dia pasti nanya. Oh, calcini go so. No, no. Pasti seperti itu. Nah, terus dia juga ada sebenarnya di Korea itu berjabat tangan juga ada. Gitu. Jadi, tapi kebanyakan rata-rata adalah seperti ini. Ini kalau misalkan biasanya ketemu foreigner gitu kan. Ketemu orang asing. Mereka salamannya adalah berjabat tangan. Nah, ini beberapa nih yang kalian harus tahu manner atau culture-nya Korea. Oke. Kita masuk nih ke bab sama ya. Tadi bahas di bab satu ya. Tapi ke bab satu. Tapi ke level empat tadi ya. Dan di sini kita masuk ke bab dua nih. Hakkyo. Nah, ada yang tahu nggak Hakkyo tadi? Sekolah ya. Hakkyo wajib. Nah, kita masuk di sini ada igoshi kyowaso imka. Nah, kyowaso kemarin kayaknya kita udah belajar kyowaso. Ada yang tahu kyowaso? Lupa lagi pasti ya. Kyowaso itu buku tulis. Kyowaso buku tulis ya. Coba kita masuk ke sini. Ke bawah nih. Ini lagi di mana nih? Perpustakaan. Perpustakaan? Sojom. Sojom ya. Tempat buku ya. Kalau perpustakaan, si mbaknya rapi banget nih. Nah, ini lagi ada di toko buku. Dia mau beli buku nih. Buku bahasa Korea nih. Hanggu go il. Nah, sekarang kita masuk nih. Yogi ga Odim ni ka. Nah, Maria ga otok ke cimun ham ni ka. Nah, kita masuk di sini. Maria sama comwon. Comwon itu berarti com. Itu dari kata com. Itu artinya sojom ya. Tadi ada yang bilang sojom. Sojom itu toko. Toko buku. Toko buku. Terus ada won. Kemarin kita udah belajar. Won itu berarti? Dari kata? Toko won. Jikwon. Sama kan hwesawon juga ya. Berarti artinya apa jikwon? Pekerja atau pegawai. Pekerja atau pegawai. Betul. Berarti dia digabung nih. Pakainya com sama won. Kalau digabung jadi com won. Kore itu begitu. Jadi sebenarnya kalau kalian gak paham. Yang sudah kalian pelajarin kata yang sudah dipelajarin. Ingat-ingat aja. Oh com won. Apa ya com won gitu kan? Dari kata sojom. Dia pekerja. Berarti kan won itu dari kata cikwon. Berarti jom itu apa? Dari kata sojom. Toko buku. Pekerja toko buku gitu ya. Wanya ada won. Won itu berarti dia adalah seorang pekerja. Terus kita masuk. Disini ada com won. Store ya. Store. Oke. Pekerja yang jaga ya. Disini ada igot. I got. Kemarin kita belum belajar. Ada igot. Disini ada igot. Ada cogot. Ada kegot. Dia tau gak bedanya apa? Nah ikut. Kita tulis. Bentar ya. Ini itu-itu. Ini itu-itu. Betul. Itunya gimana? Aduh kok ini tulisannya gimana? Kogot. Cogot. Oke. Terus disini adalah kegot. Bedanya igot, cogot sama kegot. Apa ya? Igot. Berarti ini ya. Nah igot itu ini. Yang ada disini nih. Ini. Igot. Ini igot. Gitu kan. Nah cogot. Apa itu cogot? Itu tapi buat jarak jauh. Yang disitu ya betulnya. Itu. Itu disana dong. Disana gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah disana jawabannya kalau gak disana. Nah disini ada kegot. Disitu. Disitu. Betul ya. Oke. Gampang ya. Igot berarti ini. Cogot berarti disana. Kegot itu disitu gitu ya. Kalian lihat tapi deket gitu ya. Masih kelihatan kalau cogot. Udah jauh banget tuh gitu kan. Kan kaliannya ada di Semarang. Kalian ngeliat ke Aceh gimana. Jauh banget sih. Gak kelihatan juga. Kan bercanda ya. Oke. Kita masuk ke disini ada. Tadi ada Maria. Ada sama Comwon. Nah sekarang siapa yang baca? Mitra. Halo Mitra. Selamat. Nur. Jama. Nur Syama Kamalia. Oke. Nur Syama Kamalia sama Mitra. Oke. Nur Syama Kamalia. Anjong ase yo. Anjong. Oke. Mitra. Mitra halo. Anjong. Anjong ase yo. Anjong Sam. Oke. Nah sekarang kita masuk coba. Nur Syama Maria. Mitra Comwon. Oke. 하나 둘 셋. Apa tadi? Kamu Maria ya. Maria. Terus mitranya Comwon. Ya. Coba. Maria. Coba kita mulai. Kamalianya Maria ya. Igo si. Igo si. Igo si. Igo si. Igo si. Igo. Kyo qua. Kyo ba. Apa itu? Apa itu? S-O. Kyo guaso. Kyo guaso. Apa tadi kita pelajar? Im. Im. Dika. Dika. Diulang-ulang lagi ya. Coba ya. Terus disini ada Comwon. Coba Mitra. Cangkauan. Apa? Tidak kedengeran tadi? Bagaimana Mitra? Naun. Naun bukan. Yang ini kan yang bawahnya tadi. Yang ini kan. Nega. Nega. Negi. 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 Nggak ada ginya ya. Negi. 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 Negi lagi. Negi. 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 Coba-coba ikutin aku, ikutin aku, pulang, pulangin aku ya. Oke ya, ikutin aku. Oke, berarti di yang awalnya N sama E ya, bacanya, ini N nih, garis N sama E. N, keroh semnida, K-E-R-O-H-S-E-S-E-S-E-B-Nida, ya. Keroh semnida. Oke, sekarang coba lagi, Kamalia coba, pelan-pelan. Keroh semnida. Oke, nanti dipajarin lagi ya, coba dibaca lagi ya. Mitra, coba lagi. Oke, sampai. Oke, harusnya. Oke, enggak apa-apa, nyantai pelan-pelan. Nanti kalian dilatih lagi di rumah, dibaca lagi ya. Egosi, ya kan ini pelan-pelan aja dibaca. Makanya aku selalu bilang latihan membaca itu penting. Jadi, pertama kali atau mungkin karena enggak sering dilatih, jadi seperti itu. Jadi, maksudnya dibaca pas mau baca, ini lagi enggak lupa lagi, lupa lagi kata-katanya ya. Itu emang harus dilatih. Oke, nah sekarang kita masuk di sini beberapa ohwi ini, beberapa ya. Di sini ada mulgon, ada yang tahu mulgon? Di sini ada M-U-L-G-O-N ya, mulgon, artinya benda. Mulgon, artinya benda. M-U-L-G-O-N, artinya benda. Nah, di sini ada S-A-C-O-N, jadi udah ada S-A-C-O-N, berarti kamus. Artinya ya, dicatat. Kayaknya aku bilang, ini tuh dicatat, nanti di rumah tuh diapalin lagi. S-A-C-O-N, kamus. Terus Capci, C-A-B-C-I, apa gitu kan. Nah, ada yang tahu Capci? Ada gambar, apa ini nih? Ada gambar... Majalah. Nah, majalah, betul ya. Cepet banget tadi, Cintoyo. Mungkin nggak kelihatan, muka aja. Majalah ya, majalah. Nah, di sini ada, apa, Il-G-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E. Di sini ada Kyo Gwaso, tadi apa? Buku tulis. Tulis, oke. Buku tulis, banyak ya di sini. Di sini ada Yonfil. Apa ini Yonfil? Donfil. Pencil ya, pensil. Di sini ada Ca. Pengaris. Pengaris, betul. Pengaris. Di sini ada Siuge. Siuge. Penghapus. Penghapus. Di sini ada Yobul Pen. Berarti? Pen. Oke. Terus, kita masuk di bawah ini ada banyak. Ada, apa ini? Gambarnya kayak uang korea. Tulisannya apa? Uang. Ya, uang benar. Dibacanya apa ini? Ton. Ton. Betul ya, ton. Ton. Tulisannya bisa don, tapi dibaca ton. Berarti uang ya, atau won lah. Sipendiriannya uang-won ya. Ton. Ini apa bacanya? Kade. Kade. Kade berarti? Kade. Kade. Gampang. Yobul. Ada yang tahu Yobul? Yobul. Nombor apa tuh? Paspor. Nah, ya. Di sini ada Sin Bun Cheng. Ada yang tahu Sin Bun Cheng? Ada mukanya itu, ada tulisannya itu biasanya apa tuh? Paspor. Atau. 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 Ini Kabang. Ada yang tahu Kabang? Tas. Tas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa ini? Oh, ini tadi kelupa. Ini belum ya? Ini belum tadi, bagian tengah. Nah. Ceksang. Ceksang apa artinya? Meja. Meja. Wah, banyaknya. Kita belajar banyak pokok malam ini. Di sini ada Cigap. Artinya? Dompet. Dompet. Nah, ini nanti dipelajar lagi ya di rumah. Ini banyak banget soalnya. Di sini ada Piltong. Apa Piltong? Empat pensil. Empat pensil. Betul. Empat. Pensil. Tong itu tempat ya. Ada kegiatan-kegiatan. Tentang. Empat. Pensil. Piltong itu kan tadi dikatakan yontil. Pensil. Terus di sini. Nah, ini tadi Piltong itu. Yang di tempat pensil itu adanya ini tadi ya. Pensil. Laris. Jiget. Blue pen. Terus di sini ada Ceksang di atas meja itu adanya apa aja. Sacon. Caci. Ilgi Cek. Ada Tio Guaso gitu kan. Nah, terus di sini di bawah. Di dalam Cigap nih. Itu kan ada garis ini. Di dalam Cigap itu isinya apa aja. Ada uang. Paspor. KTP. Kartu. Nah, di dalam tas itu isinya ada apa aja. Selesai bahas sekarang. Coba ini. Son Suwo. Ada yang tahu Son Suwo? Gambar apa tuh? Lap ya. Lap ya. Lap ya. Lap ya. Lap ya. Lap atau sapu tangan. Jadi kata Son. Son itu tangan ya. Sapu. Tangan. Terus di sini ada Moja. Moja apa? Kauti. Kauti ada gambarnya. Atau Kui. Di sini ada Yol Suwe. Y-O-L Suwe. S-O-W. Yol Suwe itu. Gambar apa nih? U-G. 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 Nah, di sini ada apa nih? U-G. U-G. U-G apa? Pisu. Pisu. Oke. Nah, di sini ada gong cek. Ada yang tahu gong cek? Notebook. Notebook. Betul. Buku tulis ya sama. Notebook atau buku kosong. Ada. Ada. Ada cong. Ada yang tahu cong. Apa artinya? kertas. 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 Oke, kertas. Bawah lagi. Di sini ada kioul. Ada yang tahu kioul? Cermin. Min. Cermin. Oke, betul. Cermin. Terus di sini ada su-cob. Su-cob. Buku juga ya. Sama ya. Beri catatan juga. Maaf. Ini beri catatan. Ini ada kuajah. Ada yang tahu kuajah? Gambar kentang. Next. Next ya. Oke. Sudah banyak banget nih. Wow. Sampai beruntung. Banyak. Nanti dipelajarin lagi di rumah. Atau nonton lagi nanti. Apa namanya. Rekamannya. Jadi ini banyak nih. Yang harus kita pelajarin. Terus di sini ada nanti. Kita masuk ya. Kita masukin pelan-pelan. Yang ada Yon Pil. Oke. Kita masuk pelan-pelan. Yon Pil. Ini gambarnya Yon Pil. Sacon. Sacon. Yang mana Sacon? Kalian tahu? Yang warna apa nih? Warna hijau apa warna merah? Merah. Jadi kita baru pelajarin udah lupa ya. Sacon yang merah. Gambarnya gak dibuka jadi pada gak tahu. Sacon ya. Sacon. Nah disini. Terus habis itu disini ada kade. Kade yang nomor berapa? Yang mana? Merah. Merah ya. Yang kade. Kyuge. Kyuge yang mana? Kyuge. Ini ya. Kyuji. Kyuji yang? Kyuji. Kyuji. Apa tadi Kyuji artinya? Isu berarti ya. Ton. Ton yang mana Ton? Buang. Buang. Oke. Cha. Cha. Yang mana Cha? Cha. Kepenggaris. Kepenggaris ya. Jucop tadi yang mana? Yang ini ya. Yang hijau. Oke. Nah terus disini. Bedanya nih. Mungkin kalian ada. Ada Cha. Ada Cha. Nah bedanya apa nih? Cha ini sama Cha ini. Yang tau gak? Cha ini tadi artinya penggari. Kalau Cha ini artinya apa? Ada yang tau gak? Cha yang di bawah nih. Ada titiknya di atas. Artinya mobil. Atau. Dari kata Cadung Cha ya. Atau Teh. Cha yang. Cha gak ada titiknya itu penggaris. Cha ada titiknya itu mobil atau Teh. Ini saling nangguk. Ini nangguk. Ini nangguk. Oke. Oke. Sekarang nanti. Kita bakal masuk ke grammar ya. Disini ada grammar Iga. Kemarin udah juga nih. Kita pelajarin lagi. Kemarin kan tapi Iga. Tambah Anida ya kan. Sekarang Iga aja. Nah ini dia. Iku Chou. Tadi udah dipelajarin di awal ya. Ini aja sebentar dikit lah. Cepet lah ya. Ini. Ada grammar Iga. Sama Iku Chou. Kita masuk ke Iga. Nah tadi. This particle. Ini bukan grammar ya. Sorry. Ini particle ya. Ini particle. Atau tambahan ya. Kata tambahan. Itu di setiap sentence. Sentence. Atau subject. Oke. Di setiap subject of sentence ya. Di setiap subject of sentence. Nah ketika nounnya itu berhenti ya kan. Noun ends. Ini konsonan. Atau mungkin bukan kata apa. Vokal berarti faktanya I. Kalau misalkan dia vokal. Berarti faktanya Ga. Oke. Igo Si. Ya kan. Dari Igot. Misalnya Got. Misalnya Igot. Nanti katanya dibacanya Igo Si. Kenapa? Karena ada Eng di depan. Gitu ya. Igo Si. Ceksang Indah. Igo Si. Ceksang Indah. Ceksang Indah. Ya. Ya. This is a desk gitu. Terus. Yogi Ga. Hakkyo Indah. Yogi Ga. Ya kan. Ga ada. Ceksang Indah. Ya kan. Hakkyo Indah. Igo Si. Ceksang Indah. Nah. Apakah ini buku? Ya kan. Igo Si. Ceksang Indah. Ceksang Indah. Ceksang Indah. Ceksang Indah. Ceksang Indah. Ija Ga. Ceksang Indah. Oke. Terus kita masuk nih. Nah disini ada. Nah disini ada beberapa kepernambahan. Nah disini ada tadi. Igo. Disini. Nah ada beberapa. Kalau kalian pakenya intro gatik. Dan apa namanya. Pake Na. No. Co. Gitu kan. Nah itu ada beberapa perbedaan. Gitu ya. Kalau kalian pake Na. Itu kalian juga bisa pake Ne. Atau biasa disuruh namai. Ne. Mares. Se-nega. Jadi ya. Jadi dia Ne sama Na. Itu sama. C atau Co. Itu sama. Co. C. C ga. Co. Ne. Tapi kalau Co pakenya Ne. Kalau Na juga pakenya Ne. Tapi kalau Ne pakenya Ga. Pakenya Ga. Bedanya kemarin kita pake Enen sama Na itu adalah menekankan. Itu yang dibahas kita ya. Co itu yang dibahasnya kita. Pakenya pake No. Ne. Jadi No juga pake Nonen. Kita menekankan namanya si Dia nih. Jadi kalau disini. Ni ga. Ne ga. Kita pake Ne. Ne ga. Itu sama artinya. Kamu. Ne ga. Bukan ne. Ne itu bukan artinya. Iya ya. Tapi disini ada. Kalau ditambahin ga berarti. Ne ga ga. Ne ga ga. Ne ga ga. Ne ga berarti kamu. Apa kamu pergi. Ne ga ga. Nah terus disini ada Nugu. Nuga. Jadinya Nuga. Dari kata Nugu. Jadi Nuga. Nuga. Siapa tetap sama. Nuga wa senuka. Siapa yang datang. Nuga wa senuka. Kim Yong-su. Nuga wa senuka. Nuga wa senuka. Saya yang datang di Kim Yong-su yang datang ya. Ne ga mares senuka. Nah. Pakainya ga semua ni. Oke. Dia bukan pakai i atau ne. Oke. Disini kita masuk ke i ke co. Dengan jambang ni. Ini itu. Disana. Ini itu. Itu lah. Ini. I ke co. Ini itu. Itu. Ini. Itu. Itu. Nah. Bedanya apa? Tadi dah. I itu disini. Ke itu disitu. Co. Itu disana. Ya. Bedanya itu ya. Ini itu disini. Itu disini. Disini. Itunya juga itu ya tapi ya. Disini. Ini ya. Terus itu. Di. Sana. I ke co. Oke. Nah disini kita coba contohnya. Disini ada. I cegi. Sacon inka. Ya. I cegi. I da. Ya disini ada. I cegi. Sacon inka. Apakah ini kamus? Iyonpiri. Ceyonpiri. I da. Ceyonpiri. Ceyonpiri. Ini adalah yonpiri. Apa sorry. Pencil ini adalah pensil saya. I. Tengok-tengok. I. Berarti ini. Ini. Ya. I. I. I agiru. Nuga amka. I. Siapa yang tahu tentang ini. Tentang story ini. I agiru itu artinya. Story atau pembicaraan ya. Tentang pembicaraan ini. Isasiren. I agiru. Masyo. Isasi. Hasil berarti. Kebenaran ya. Kebenaran. Isasiren. I agiru. Haji. Masyo. Oke. Terus. Di sini ada ke. Ada ke. Di sini ada ke. Jadi ke cekun. Kyo kwaso imi da. Cek itu. Adalah. Textbook. Buku itu adalah. Buku tulis. Itu ya. Keyonpiri. Na ege. Na ege. Itu ke saya. Ke. 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 Na itu saya. Ini ada. Keyonpiri. Na ege. Jusipsyo. Jusseyo. Judah. Itu nanti. Kita bakal grammar pakai grammar Judah. Ini terberikan ya. Memberi ya. Judah itu memberi. Nah. Terus di sini ada. Masuk ke. Apa tadi. Aka. Kenam jaga. Nubu imikah. Ke. Berarti. Si orang ke itu. Yang dia udah lihat. Barusan disitu. Yang orang-orang disitu. Yujem. Keyonhuare. Han bonsaran. Observer. Kan biasanya kalau di Inggris itu pakenya it ya. Biasanya dia pakai it. Kenapa? Karena dia udah melihat tersebut gitu. Dari. Udah ada kata yang sudah dijelaskan di awal. Misalkan. Dia ngejelasin. Bahwa si. Apa. Bahwa Yonghua. Yonghua yang dijelasin. Ke Yonghua itu berarti udah dijelasin di awal. Berarti apa? Ke Yonghua. Misalkan. Judulnya Spiderman. Ke Yonghua. Berarti yang dia bahas itu adalah Spiderman. Gitu ya. Nah. Terus kalau misalkan. Ini tadi. Ke Namja. Berarti yang dibahas adalah. Misalkan. Wahyu gitu ya. Nah. Wahyu disini ibaratnya. Dia lagi diomongin nih. Aka. Ke Namjaga. Nabi Mika. Nah itu. Itu sih. Wahyu. Gitu ya. Betul. Oke. Lalu disini ada Co. Nah. Co Saramel Amnida. Co Saramel Amnida. Ada. Ini dari kata Alta ya. Amnida itu dari kata Alta. Artinya tahu ya. Artinya. Mengetahui. Mengetahui. Berarti disini. Menen. Co Saramel Amnida. Kenapa pakai Amnida? Nah itu tadi. Yang aku bilang. L itu kadang bisa hilang. Nah hilang. Dia itu artinya. Dia nggak dipakai disini. Hanya kata-kata khusus gitu. Kayak Alta itu nggak bisa dia. Apa namanya. Digunakan L-nya. Atau real-nya. Itu dipakai dalam grammar. Berarti L-nya dihapus. Diganti B. Dibacanya Amnida. Nah. Co Saramel Amnida. Co Konmuri. Uri Hakkyo Imnida. Ya. Co Konmuri. Uri Hakkyo Imnida. Konmul. Itu gedung ya. Gedung. Nah. Terus Uri Hakkyo. Uri itu kita ya. Uri itu kita. Terus disini ada. Hakkyo Imnida. Hakkyo itu. Sekolah. Nah. Terus ya. Nah. Co Konmul. Co itu disana. Disana. Gedung disana itu. Punya sekolah kita. Uri Hakkyo Imnida. Punya sekolah kita. Itu kan. That building over there. Is our school. Jadi. Apa. Jangan arti ya. Perbedaan. Co Ke sama I. I ke Co. Oke. Sama Iga. Itu kan ada belajar 4 grammar malam ini ya. Ke Co. Iga. Terus kita juga belajar Semida. Sama Semika. Oke. Itu aja. Kelas malam ini. PR-nya sama. Kayak kemarin. Buat grammar aja 5. Dari. Tadi kan ada 4 ya grammarnya. Jadi 1 grammar itu 1 ya. Jadi yang grammar. Karena kita bakal mulai lagi hari minggu kayak gini ya. Atau hari malam minggu maaf. Itu kita nanti itu kalau bisa udah selesai tugasnya gitu. Nanti ada tugas yang kemarin. Grammar yang kemarin. Dibikin 5 soal. Sama yang ini 5 soal aja. Tapi 1. Dari 4 grammar. Jadi dari 4 grammar itu. Berarti kan 1-1 nih. Nanti satunya bebas. Mau pakai grammar apa. Tak salah. Jadi pakai grammar tadi Semida. Sama Semika. Sama Partikel Iga. Sama satu lagi. Partikel. Sama grammar. Sama yang Ikeco. Oke. 4 ini ya. 4 ini dipelajari. Dibikin PR. Ditambah satu lagi. Bebas mau tambahin yang mana. Gitu ya. Itu aja mungkin kelas malam hari ini. Buat teman-teman jangan lupa. Nanti untuk screenshotnya. Sama. Nanti untuk yang nggak nonton. Boleh di. Atau mungkin mau diulang lagi. Nanti bakal dikirimkan. Untuk kelasnya. Oke. Sama satu lagi. Sama karena ini nggak ada admin. Ada absen. Jadi buat teman-teman. Jangan lupa untuk absennya ya. Saya kirimkan ulang ya absennya. Nanti takut lupa. Kita tanya-tanya lagi. Jadi absen dulu sebelum keluar. Nanti akan disetalkan lagu. Satu lagu. Sampai selagunya selesai. Atau mungkin kalian boleh keluar setelah ini selesai. Oke. Itu aja. Kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo. Terima kasih. Amin dah, Sam. Jangan lupa absennya ya. Di absen dulu. Iya, Sam. Sampai jumpa. selamat menikmati